Intro Ya, kalau sistem pengawasan kepada BPJS Tengah Kerjaan ini Sekarang ini setelah kami bertransformasi dari jam sostek ke BPJS Tengah Kerjaan Ini semakin banyak yang mengawasi BPJS Tengah Kerjaan Kalau dulu hanya pengawasan teren, kemudian KAD, kemudian BPK Nah sekarang ini tambah lagi dua, yaitu OJK dan BJSN Tetapi hal ini tentu tidak membuat kami kerepotan dan lain sebagainya Dan buat kami ini semakin baik Jadi semakin banyak yang mengawasi kami, maka tentu kami semakin ekstra hati-hati di dalam mengelola keuangan ini Prinsip-prinsip good corporate governance tentu harus kami terapkan di BPJS Tengah Kerjaan Walaupun mungkin dalam istilah yang lain Karena kami sudah bertransformasi dari sebelumnya perusahaan menjadi badan Tetapi prinsip-prinsip dasarnya di dalam penyelenggaraan badan yang baik Tentu tetap harus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya Halo Bapak Mirsa, berjumpa lagi dengan saya Permata Sari Harap di Jam Session Di mana kami akan memberikan informasi menarik dan juga fitur-fitur terkini dari BPJS Ketenagaya Kerjaan Dan tema pada episode kali ini adalah pengawasan terhadap BPJS Ketenagaya Kerjaan Bapak Mirsa, pada tahun 2014 BPJS Ketenagaya Kerjaan berubah menjadi badan hukum publik Di mana setiap kegiatan keuangannya pasti bukan atau akan menjadi rahasia umum Dengan sini masyarakat menuntut sebuah kejujuran Lalu bagaimanakah dan siapakah yang akan menawasi kinerja dari BPJS Ketenagaya Kerjaan Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Elvin G. Masasya selaku spesial host kita Dan juga Bapak Hasan Bisri selaku Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pak Elvin, kita sekarang pada menariknya adalah BPJS pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagaya Kerjaan Dan sebelum saya mengatakan bahwa BPJS Ketenagaya Kerjaan menjadi badan hukum publik Itu apa sih Pak Maksud? Ya Aik, badan hukum publik itu berarti satu institusi yang seluruh kegiatannya Dalam rangka memberikan pelayanan publik Dan oleh karena itu tentu mekanisme pengelolaannya, pengawasannya semua untuk kebenaran publik Dan malam ini kita kerenkan tamu yang istimewa untuk juga membahas soal tersebut Selamat malam Pak Hasan Bisri Selamat malam Terima kasih sudah hadir di jam session Sama-sama Pak Hasan seperti tadi disampaikan AI bahwa BPJS Ketenagayaan itu berbadan hukum publik Dan tentu sebagai badan hukum publik layak juga mendapatkan pengawasan bagaimana mestinya satu hukum publik Mungkin untuk pengantar Pak Hasan bisa sampaikan pada saya, pada pemirsa dan penonton di rumah Sebenarnya makna pengawasan itu apa Pak Hasan? Baik, mungkin sebelum saya bicara soal pengawasan barangkali Saya ingin sampaikan dulu kepada Pak Aikin dan seluruh pemirsa di rumah Maupun di studio bahwa BPJS ini adalah sebuah badan hukum Badan hukum yang didirikan untuk pesanakan undang-undang Dana yang diperoleh oleh BPJS itu adalah dana yang diperoleh karena undang-undang Kalau kita lihat undang-undang keuangan negara Salah satu unsur keuangan negara adalah kekayaan pihak lain Yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka pelayanan tugas umum Pelayanan umum Jadi premi yang Anda nanti pengut itu masuk bagian dari itu Demikian pula modal awal BPJS Itu berasal dari pemerintah Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang keuangan negara Semua kekayaan yang dikelola oleh BPJS adalah keuangan negara Tapi bukan APBN Ini supaya kita bisa Jadi bukan semua keuangan negara itu APBN Ini yang disebut keuangan negara yang dipisahkan Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari APBN Bukan dipisahkan dari negara Karena ini adalah bagian dari keuangan negara Maka berlaku mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara Yaitu menganut prinsip transparansi Accountable Taat pada aturan Efisien Efektif Kepatutan Dan juga keadilan Ditambah lagi kalau saya baca undang-undang BPJS Di situ ada prinsip lain lagi adalah kegotong royongan Sorak dengan aturan Semua aturan itu diarahkan agar Dana yang dikelola BPJS itu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada siapa? Peserta Pak Hasan melihat sejauh mana seharusnya Pemsirian pengawas ini sebagai internal pengawas Dikaitkan dengan eksternal pengawas Apakah itu BPK, OJK, dan lain sebagainya Kalau saya pahami dari undang-undang yang ada Memang pengawasan BPJS ini kelihatan cukup banyak Ada Dewan Pengawas Dia D2D akan mengawasi direksi dan seluruh organnya Kemudian ada OJK OJK ini akan mengawasi untuk memastikan Bahwa Anda masih pada real core bisnisnya Bahwa Anda masih tepat mengutamakan klien Anda Siapa? Peserta Sekali lagi peserta Sementara kami BPK akan melihat kinerja keseluruhan Termasuk mungkin laporan keuangan Apabila kami pandang perlu Karena dana yang Anda kelola ini dana publik Oleh karena itu Ada atau tidak ada dalam aturan undang-undang BPJS Tentang kewenangan BPK Karena BPK dibentuk berdasarkan undang-undang Yaitu untuk mengelola Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Maka dengan sendirinya Seluruh unsur keuangan negara yang dikelola oleh siapapun Itu akan diawasi dan diperiksa oleh BPK Tetapi yang penting adalah Ada semacam sistem Anda sebagai pihak yang diberikan mandat Untuk memanaj dana masyarakat ini Bangunlah sistem Agar semua terkendali Sistem yang baik Akan secara cepat mendeteksi Apabila ada penimbangan Kalau dulu laporan keuangannya hanya disebut Neraca dan rupiah Tapi ke depan Setelah menjadi BPJS Untuk laporan itu akan dibuat sangat detail Dibagi antara laporan untuk dana jaminan sosial Yang milik pekerja Dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan pengelola Atau penelenggara jaminan sosial Ini dilakukan bahkan per program Pak Hasan melihat laporan seperti ini Apakah sudah baik Efektif untuk mencerminkan Badan hukum publik yang tadi disampaikan Pertama adalah Lakukan due diligence terhadap Cansostek Yang akan bertransformasi menjadi BPJS Untuk memastikan Seluruh hak dan kewajiban Yang akan dipindahkan Jangan sampai Dalam tanda betik Mungkin ada persoalan-persoalan Yang di Jamsostek ini Nanti terbawa terus Ke lembaga yang baru Usahakan lembaga yang baru ini Kita mulai Dari yang baru Yang baru Kita mulai clear Kedepang kemudian Susunlah sebuah Sistem akuntansi Dan pelaporan keuangan Yang mencerminkan Kejelasan status Masing-masing dana Undang-undang mengatur bahwa Setiap orang Atau badan yang mempekerjakan Pekerja Wajib Mengikut sertakan Kedalam program BPJS Wajib Sekarang Kalau saya misalnya Atau bapak Atau ibu Punya di rumah Pembantu Tiga orang Supir lima orang Wajib itu Harus Mengikut sertakan Itu ke dalam BPJS Jadi nanti Pengawasan yang akan Dilakukan oleh Orkan-organ Pengawas BPJS itu Harus sampai ke sana Kalau terhadap Perusahaan-perusahaan Yang katakanlah Tidak patuh itu BPK akan Ikut sertakan Untuk pengawasan BPK tentunya Kalau Pemeriksaan kami Terus utamanya Di BUMN Kemudian Kontraktor-kontraktor Yang mengerjakan Proyek-proyek pemerintah Itu biasanya Kami akan lihat Kepatuhan mereka Dalam membayar pajak Dan Kepatuhan Dalam membayar Iuran Jamsostek dulu Sekarang Mungkin nanti BPJS Baik BPJS Kesehatan Maupun BPJS Ketenagakerjaan Saya kira Karena itu undang-undang Wajib Maka kami Sebagai Aparat pengawas Eksternal pemerintah Akan ikut Memforce Agar kewajiban itu Dipenuhi Ini undang-undang dasar Akan mengatakan Bahwa negara Menciptakan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Dan tidak ada Keadilan sosial Tanpa kesehatan sosial Dan tidak ada Kesehatan sosial Tanpa jaminan sosial Kita akan lanjutkan lagi Diskusi ini Tapi saya kembalikan dulu Pada akhir Ya pemirsa Kami akan mendika Pembahasan ini Tapi Setelah yang satu ini Jadi tetap di Jam Station Jam Station Acara ini Didukung oleh Danareksa Investment Management Merupakan pelapor Dan salah satu Manajer investasi Terkemuka Dalam industri reksadana Di Indonesia Kami memahami Kebutuhan investor Adalah return yang maksimal Dan kami memiliki Alternatif investasi Yang menarik Dengan service terbaik Berbekal pengalaman Dan kualitas sumber daya Manusia yang profesional Menjadikan Danareksa Investment Management Menjadi Manajer investasi Pilihan Danareksa Investment Management Nikmati Beragam manfaat Di dalam hidup Anda Kami Memberikan perlindungan Dan meningkatkan Kesejahteraan Program jaminan Hari Tuhan Program jaminan Kejelakaan kerja Program jaminan Kematian Jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja Indonesia Jam Sosial Jam Sosial Jepang Kembali lagi di Jam Sosial Masih membahas Tentang pengawasan Ternambah BPJS Ketenagakerjaan Elvin Kita lanjutin lagi Akhir tadi saya Sempat bertanya Pak Asan Dan saya ingin lanjutkan Dari seluruh aktivitas Yang diawasi oleh BPK Fokusnya kemana Pak Terhadap BPJS ini nanti Jadi begini Pada prinsipnya BPK mempunyai Tiga jenis pemeriksaan Pertama adalah Pemeriksaan keuangan Untuk memastikan Bahwa keuangan Digunakan sesuai dengan Aturan Dan dicatat Dan dilaporkan Sesuai dengan standar Yang kedua adalah Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja Untuk memastikan Bahwa sebuah lembaga Sudah melaksanakan Tugas fungsinya Sesuai dengan ketentuan Sudah melaksanakan Misinya dengan benar Sudah berhasil Mencapai misinya Dengan baik Sudah menggunakan Sumber dayanya Secara efektif Dan efisien Itu kinerja Lalu yang ketiga adalah Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu Atau special audit Ini biasanya Kalau ada Dugaan-dugaan tertentu Di sebuah lembaga Kita akan masuk Dengan vela Special audit Nah ini Biasanya Kalau ada dugaan Penyimpangan Di suatu lembaga Itu kami masuk Dalam Pemeriksaan Tujuan tertentu Atau special audit Salah satu kinerja Penting BPJS tentu adalah Memastikan bahwa Seluruh Bekerja Bekerja Itu menjadi peserta Yang kedua Memastikan bahwa Seluruh dana yang sudah dibayar Itu Dikelola dengan baik Atau sebelumnya Memastikan setelah mereka Jadi peserta Bayar iuran Iya Bayar apa tidak Kalau sudah jadi peserta Tapi tidak bayar iuran Tidak efektif juga Sudah terkolek uangnya Di tempat Anda Dikelola dengan baik Efisien Dan tentu Harus bebas dari penyimpangan Ini tiga Tiga hal ini Yang barangkali Kami akan pertama Lihat dulu Kinerja Anda dimana Nah tentunya Dewan pengawas Ini akan melihat Secara internal Kami akan melihat Secara eksternal Baik Pak Hasan Saya kira Saya juga mengundang Satu teman lagi Ada diskusinya Lebih menarik Saya silahkan Kita akan mengundang Direktur Keuangan BPJS Ketenagai Kerjaan Untuk bergabung bersama kita Disini Itu Bapak Herdy Trisanto Ini dia Kita kan tahu semua Kalau sekarang BPJS Ketenagai Kerjaan Sudah mau menuju BPJS berkelas dunia Terus Sistem keuangan Apa sih yang diterapkan Sekarang Iya Sistem keuangan Yang kita lakukan Ini kan Dana amanah ini Jadi dana amanah itu Mesti betul-betul kita Kelola dengan baik Nah oleh karena itu Sistem keuangan Yang kita berlakukan ini Kami menamakannya Dengan smart financial Jadi dalam smart financial itu Ada tiga hal pokok Yang kita lakukan Yang pertama Kita melakukan Cost control Jadi artinya Setiap Dana yang digunakan itu Harus bisa dikontrol dengan baik Dan sebesar-besarnya manfaat Untuk kepentingan Perusahaan dan kepentingan Tenaga kerja Kemudian yang kedua Kita juga Melakukan Cost effectiveness Bagaimana Dana yang kita keluarkan itu Untuk kegiatan-kegiatan Yang betul-betul Massive Betul-betul Manfaatnya besar Buat perusahaan dan tenaga kerja Nah yang Ketiga Yang ingin kita lakukan Adalah Bagaimana Supaya Dana-dana ini Bisa terus Bertumbuh Dan Di dalam hubungannya dengan Tenaga kerja Itu diberlakukan Cashless Jadi artinya Tidak ada transaksi dalam bentuk cash Kan ini Orang datang Mengejukan klaim Kalau itu kita kasih dalam bentuk Ruang Banyak Kejahatan lah Ini mesti kita Tidak boleh Beri ruang itu Tidak boleh Kalau mereka dalam jumlah besar Tidak punya rekening Kami sudah punya kontor situ Kontor bank Untuk dia bisa buka Rekening Sehingga ditransfer ke situ Sehingga dia pulang Tidak membawa apa-apa Tapi aman Itu yang kita lakukan Nah kalau kita berbicara Mengenai iuran Nanti kan Kalau peserta itu wajib Untuk membayar iuran Apa gak sih Pak Perubahan iuran Di setiap programnya Setelah menjadi BPJS Ketanaga kerjaan Sebetulnya Dari besaran iurannya Tidak ada perubahan Hanya saja Kalau dulu Artinya Masa jam sosok itu Peserta mengiur bisa Dalam bentuk Gelondongan gitu ya Gelondongan maksudnya Ada iuran buat jaminan hari tua Sekalian Sekalian semuanya Nah ke depan Itu kita akan minta Sistemnya kita Sedang kita persiapkan Insya Allah Dalam Tiga bulan Ini akan siap Itu mereka Menyetornya Itu bayar program Jadi Misalnya dia ikut JHT berapa Mesti bayar JHTnya JKKnya berapa Kemudian Kematiannya berapa Dia mesti bayar Mengapa harus begitu Karena ketika uang itu masuk Kami posnya juga Menempatkan dalam pos Yang sudah berbeda Masing-masing Jaminan hari tua sendiri Kecahkan kerja sendiri Kematian sendiri Kemudian pengelolaan Dananya pun sudah Masing-masing Tidak boleh Saling Bercampur Tidak boleh Saling Memberikan kontribusi Ya Gak boleh Mungkin ada yang Mau mengajukan pertanyaan Pada Pak Hasan Pak Herdi Atau kepada saya Silahkan Silahkan Iya Nama saya Ika Yuliana Dari Universitas Budi Luhur Ingin bertanya kepada Bapak Herdi Sebenarnya bagaimana sih Sistem audit yang ada Di BPJS itu sendiri Terima kasih Iya Saya mungkin tidak Bicara sistem ya BPJS ini Dimonitor Dipantau oleh Begitu banyak Institusi Tadi Pak Hasan Sudah Mengkutarakan Di antaranya Yang pertama Secara internal Kami ada yang namanya Pengawasan interen Kemudian Ada juga Yang namanya Dewan Pengawas Ini Dewan Pengawas Yang sekarang berbeda Dengan Jam Sostek Aktif dia ini Seminggu itu bisa Lebih dari 3 kali Datang ke kantor Dan siapapun Bisa dipanggil oleh Beliau-beliau itu Untuk ditanya Dilihat aktifnya Seperti apa Kemudian Ada juga KAP Kantor Akutan Publik Yang setiap tahun Meriksa Baik laporan keuangannya General audit Maupun yang spesifiknya Kemudian Ada yang namanya TJSN Dewan Jamian Sosial Nasional Itu juga melakukan Pengawasan terhadap kami Kemudian Yang berikutnya Ada juga OJK Ikut meriksa Dan yang terakhir Pak Hasan Ikut meriksa juga BPK Jadi Semua ini Memeriksa kita Memantau kami Mengawasi kami Dan rasanya Tidak ada satu lubang pun Yang selamat Jadi Insya Allah Kita juga senang Diawasin seperti itu Ini membuat kami Prudent Membuat kami Hati-hati Dan kita tidak main-main Tadi di depan sudah saya katakan Ini dana dan amanah Nah Pak Bapak selaku Direktur Keuangan Dari BPJS Ketenagakerjaan Terus bagaimana Bapak mengalami Kinerja dari karyawan Di Direkturat Bapak sendiri Seperti apa Sebetulnya Kalau di keuangan itu Relatif Dalam tanda kutip Relatif ringan Saya lihat ya Mengapa ringan Karena semuanya sudah By system Yuran masuk By system Kemudian Kalaupun kita melakukan Pembayaran-pembayaran Terhadap vendor Dan lain sebagainya By system Kemudian di dalam Misalnya harus melakukan Pembayaran dan lain sebagainya Itu kami sudah punya ukuran Misalnya ada tagihan Tagihan itu Mesti dalam 7 hari kerja Itu sudah mesti selesai Kalau enggak itu Bisa kita telusuri Dimana keterlambatannya Baik Tapi saya kira Menarik juga Kalau mendengar pandangan Pak Hasan Bagaimana sebaiknya System audit yang ideal Pada satu institusi Katakanlah yang bernama BPJS Dan kerjaan itu Yang pertama begini Saya ingin menggarisbawahi tadi Begitu banyak Pelembagaan yang Yang ditugasi Untuk mengawasi BPJS Ini Ini karena memang Dana masyarakat Untuk Agar Jangan sampai Masyarakat menjadi Tidak percaya Mata perlu ada Pengawasan lebih ketat Tetapi tentunya Pengawasan itu Harus Sinergis Satu sama lain Sinergis Jangan Redundan Tumpang tindih Sudah baik juga Harus ada Semacam Semacam Sinergi yang baik Katakanlah misalnya kami Kami kalau melihat Misalnya Sistem Keuangannya sudah baik Tidak ada lubang-lubang Untuk kemungkinan Penyimpangan Kami bisa lepaskan Kami tidak perlu Menjalankan keuangannya Tapi kami lebih kepada Kinerja The home Keseluruhan BPS Kinerjanya seperti apa Oleh karena itu Manajemen harus Menyusun Sebuah Rencana strategis Yang jelas Sebuah Target-target Yang jelas Kita jangan Mengandalkan pada Integritas Orang Per orang Nanti Ganti orang Bisa lain Tapi kalau Sistem sudah baik Ya Anda Bapak sebagai diri Juga nyaman Bapak bisa Jalan-jalan Ke luar negeri Perusahaan tetap Jalan Lembaga tetap Jalan Kalau sistemnya sudah baik Ya mungkin Pak Hasan Malah ingin Ada saran Atau pandangan Pertanyaan malah Mungkin terhadap IJS Tapi mungkin bisa Kita lanjutin nanti Nggak nih Mungkin Mesti ditahan dulu nih Kalau ada pertanyaan kayak gini Biar pun bisa juga Penasaran seperti apa Pertanyaannya Ya Pemiru saja Jangan kemana-mana dulu Karena kami akan Segera kembali Setelah yang satu ini Jadi tuat di Jalan-jalan 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 Acara ini Didukung oleh Nikmati beragam manfaat Di dalam hidup Anda Kami memberikan Perlindungan Dan meningkatkan Kesejahteraan Program Jaminan Hari Tua Program Jaminan Kecelakaan Kerja Program Jaminan Kematian Jaminan Pensiun BPJS Ketenaga Kerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja Indonesia Nikmati beragam manfaat Di dalam hidup Anda Kami memberikan Perlindungan Dan meningkatkan Kesejahteraan Program Jaminan Hari Tua Program Jaminan Kecelakaan Kerja Program Jaminan Kematian Jaminan Pensiun BPJS Ketenaga Kerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja Indonesia Jembatan Jembatan Kenapa yang Jembatan Jembatan Semoga lagi di jam session Dan kami akan membahas Menemai pengawasan terhadap BPJS Ketenaga Kerjaan Kita lanjutin lagi nih Pak Alvin Pak Hasan Misri Pak Saya mau tanya ini, mungkin Pemwakilnya pemasarakat Apa sih perbedaan spesifik Antara Jam Sostek dulu Dengan BPJS sekarang Apakah BPJS Diberikan mandat untuk Pengaturan Atau hanya seperti Jam Sostek dulu Mengkoleks Premi lalu mengelolanya Kira-kira? Secara institusi Sudah berubah dari PT Persero yang dulu BUMN Sekarang menjadi Peran hukum publik yang Bersifat independen dan langsung Melapor ke presiden Itu secara institusi Dari sisi tugas dan kewenangan juga Ada perbedaannya Kalau ketika masih PT Persero Utamanya adalah Merekrut peserta Dari pekerja formal Tapi setelah menjadi BPJS ini Juga ikut serta pekerja informal Artinya coverage-nya lebih luas Nah dalam melaksanakan tugas itu Kami mengacu pada undang-undang Kepada peraturan presiden Kepada peraturan pemerintah Keputusan presiden Di luar peraturan-peraturan itu Maka pengurus Dalam hal ini Direksi Juga memiliki kewenangan Untuk membuat aturan-aturan Yang nanti bisa dipergunakan Sebagai landasan aktivitas Dan salah satu kewenangan yang terpenting Sesungguhnya Setelah menjadi BPJS Kami diperbolehkan Perbolehkan dan bahkan diharuskan Untuk melakukan inspeksi Pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan Apakah mereka sudah menjadi peserta Atau belum Dan ketika nanti ditemukan Ada perusahaan-perusahaan yang belum patuh Seperti yang tadi Pak Asan sampaikan Kami diberikan kewenangan Untuk bisa merekomendasikan Pemberian sanksi Melalui teguran tertulis Denda Bahkan sanksi Tidak mendapatkan pelayanan publik Saya mau bertanya lagi nih Pak Ke Pak Herdi Mengenai hasil investasi Hasil investasi dari BPJS Ketengah Kekerjaan gitu Pak ya Itu hasilnya dikembalikan gak sih Pak Kepada peserta Contohnya seperti apa? Iya itu Sepenuhnya kita kembalikan Jadi ada Sementara ini sebelum tanggal 15 Juli tahun 2015 Itu Kami masih mengawal 3 program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Nah untuk Jaminan Hari Tua Itu semua hasil pengembangannya itu Masuk ke sana Masuk ke sana dalam bentuk bunga Itu bunga itu Atau pengembangan Hasil pengembangan Itu yang nanti didistribusi Kepada masing-masing peserta Jaminan Hari Tua Nah kalau yang buat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Itu juga dikembalikan kepada program itu Dalam bentuk manfaat tambahan Iya Yang Pak Alvin bisa ditarik kesimpulan dari pengembangan ini? Iya Pengawasan itu tentu sangat dibutuhkan oleh sebebas institusi Seperti kebijaksanaan kerjaan Bukan saja agar bisa bekerja dengan baik Tapi bekerja dengan optimal dan produktif Sesuai dengan amanah yang diambangkan kepada institusi Termasuk dalam hal ini adalah Memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Sekaligus memberikan kesejahteraan dasar bagi para pekerja Itu kesimpulannya Oke terima kasih Dan sekarang saatnya saya untuk memberi hadiah Untuk bisa di rumah dulu ya Pak Silahkan Ya Pak Biasa saya punya kus untuk Anda semuanya Karena kami punya 2 juta rupiah Masing-masing 1 juta rupiah Untuk dua orang pemenang Cara yang gampang sekali cukup jawab pertanyaan dari kami Pertanyaan adalah Sebutkan besarnya iuran salah satu program Yang ada di BPJS Ketenagai Kerjaan Jawab pertanyaannya mengalami Twitter Cukup mention ke Karena kami punya 2 juta rupiah Masing-masing 1 juta rupiah Untuk dua orang pemenang Dan tidak terasa waktu begitu cepat Dan semoga apa yang sudah kita bahas Bermanfaat untuk pemeriksa di rumah semuanya Dan terima kasih Pak Elvin Terima kasih Pak Hasan Bistri Terima kasih Pak Herdi Dan pengguna sekarang saatnya Saya permata-sari harap Pamit dari harapan Anda Dan terima kasih Pesanan dari YM Sebening Ambun Salam Jam Station Ini dia Berapa kali ku katakan kepadamu Memang aku cuma gambar kamu satu Memang aku cuma gambar kamu satu Jangan lagi kau curikan Mencuba yang bukan 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 karena cinta Cuma untukmu Terima kasih